hai 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 27 ini kenapa 27 masih ya ini sapinya baru umur satu tahun lebih dikit masih bisa longgore ini bisa nih saya kira bisa tinggi berapa 150 150 ya ini 26 juta 26 juta Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera buat peternak milenial di Indonesia nah di kesempatan kali ini tentu saja temen-temen sudah tahu di samping kiri saya Bapak Prio Pippon kabar Pippon Pak? saya 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 gimana usahanya? Alhamdulillah lancar Mas ini ini rencana yang di semuanya ini belum laku ini yang yang kandang sana udah laku semua yang dikandang di kandang lompok udah laku semua boleh lihat-lihat boleh-boleh mas boleh-boleh kalau yang ini Pak? ya ini ini semental ini ini belum laku ini tapi baru sakit tapi sudah sembuh ini ini sekitar harga 24 mas ini mas lumayan tapi jangan kalangan ini ya tafiran sekarang ya sekitar harga 23an sekarang ya rugi mas ini tapi nggak apa-apa oke ini ya dua ini yang ini mentalnya 27 juta 20 juta ini sapi antik Mas ini mahal Mas ini sapi untuk ini tawarkan 40 juta tapi belum tak jual luas belum tak jual ini nah ini sapi paling antik unik orang-orang Jawa itu bangtelon Mas bangtelon iya? ada tiga tau ini putih hitam merah ya taf ini nah ini lho setelur semuanya bagi yang mau membeli dengan harga berapa Pak? ini 40 juta tapi belum tak jual ini masih belum ini ini untuk langganan untuk untuk barang antik juga lah ini nanti kalau yang pengen bisa langsung WA saja udah santumkan di deskripsi nanti bangun-bangun ini biasanya sapi siang-siang ini Mas udah tidur nanti makannya jam 3 Mas ini ini nanti tadi saya cuci mandiin Mas udah bersih-bersih tuh ini basahnya lagi udah istirahat Mas ini ini sapi malbur malbur Pak ini genisnya ya ini tiga tujuh setengah Mas ini tiga tujuh oh ibranrol tiga tujuh yang ini tiga tujuh setengah yang ini bagus belum poil Mas ini Mas belum poil nih Pak ya bisa untuk satu ton ini Mas satu ton ini kalau yang sampingnya ini Pak? ini tiga tujuh setengah Mas tiga tujuh setengah ini poil supit poil sepasang iya ini poil supit sepasang saya cari pecat Mas Betak carikan itu ini malbur juga malbur ini harga dua tiga setengah juga dua tiga setengah juga ya yang ini metal bentar Mas ini metal ini dua puluh empat juta Mas ini dua puluh empat belum non poil bisa nego? nego dikit Mas dikit gitu di sini aku nanti tekan Mas biar biar nanti negonya enggak terlalu panjang jadi kita nego cepat ya Mas nego cepat ya ini superan ini ini dua puluh tujuh ini kenapa dua tujuh Mas ini? ini sapinya abar umur satu tahun lebih dikit Mas bisa longgur nih Mas bongsor sapinya ini saya kira bisa tinggi berapa? ini 150 bisa 150 ya? ya bisa satu tahun bisa ini satu tahun bisa yang ini dua puluh enam juta dua puluh enam juta ya enggak super banget ya sedangkanlah untuk pengemuan yang cocok untuk branding mana Pak? branding untuk pengemuan ya ini Mas ini tinggi ya cuma cocok Mas ini untuk jangka panjang ini untuk tiga bulan nanti cari yang poil-poil kayak gini Mas kayak gini untuk untuk tujuh bulanan Mas ini sebuah bulanan ya tujuh sebenarnya tiga bulan, empat bulan tinggi hasilnya kurang Mas kurang Pak kurang maksimal masanya satu bulan untuk adaptasi itu Mas nah itu ini tinggi ini yang ini tiga tujuh juga tinggi untuk pengemuan cocok ini Mas ini nih bisa lihat yang antik nih Pak ya nanti ini ini bagus juga ini tadi yang kisaran pintar Pak ini tiga tujuh setengah Mas tiga tujuh setengah tiga tujuh setengah lor ini lor tiga tujuh setengah monggo yang mau beli ini termasuk kandang saya enggak bau itu Mas menurut Mas ini enggak enggak terlalu lah jadi bau bau tapi tetap 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 enak atau tetap enak saya enggak pakai masker biasa yang enggak terlalu bau Pak ini ini yang malbor yang non poil ini tiga tujuh ini tiga tujuh setengah ini ini biasanya Pak harus tidur Mas ini baru mandi yuk nyantai-nyantai Mas kayak kita siang-siang baru mandi tidur tidur nanti makan yuk bangun ini kakinya besar-besar ini harga tiga tiga setengah Mas ini calon satu ton ini ini bos super jos gandos Mas gandos-gandos semok wah ini ini yang antik ini antik ini ini kayak kambing atau apa Mas bulunya itu perpaduannya 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 ini ini sapi mana Pak ini sapi dari darah sini aja Mas tapi ini antik bener ini tapi enggak kita satu tahun enggak penting pentok pentok sapi saya gini Mas itu hasil silangan atau enggak Pak ini paling saya tahu silangan Mas pegon ada mozin ada metal Mas metal ini kayaknya perpaduan Pak perpaduan ini ini sapinya kan coraknya 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 sapi pegon Mas mas masalahnya kan congornya hitam Mas iya itu ini kira-kira bagatnya berapa ini 500 Mas 500 500 ya 500an harganya sudah enggak masuk Mas paling mau ini ini harga standar paling tidak 30 Mas ini Mas tapi memang ini enggak standar sapinya untuk untuk antik untuk pelanganan kandang juga ini guguk dalmatian ini bulang-bulang ini kan kayak dalmatian kayak apa ya kayak anjing ya Mas ini perpaduan anjing kambing kambing ada sapi ada juga Mas emang sapi tahu hah ini besar ini ini sapinya ya dilihat nggak nggak nyebelin saya nyenengin tahu Pak iya ini nyenengin tahu nah saya lihat juga ini kotorannya tidak bau nah ini mah bau nggak bau sama kambing mah bau kambing itu masih kita makanya kambing hanya satu ekor tapi kita sudah buyer sapi kan enggak ini mah nggak bau ini di sini kotorannya benteng itu nggak bau itu Mas kita campurin kayak gini Mas nah ini untuk menghilangin bau kayak gini Mas untuk menghilangin bau ya Pak iya nggak usah obat-obatan ini nggak diberi obat enggak oh berarti alami sebenarnya kan belum tahu sebenarnya kok bau apa sebenarnya dia saya itu mah di sini tak lemah ini nggak karpet hanya damen aja jerami gini jadi nggak bau itu sebenarnya simpel rahasianya simpel iya gitu ini eh dari depan-depan bagus ya nah bagi teman-teman yang ingin langsung membukus beli gimana caranya Pak? kalau datang sini aja tolong hubungi nomor saya kalau bagi yang ada di luar kota bagaimana Pak? langsung hubungi saya aja bisa nanti tak kirim-kirimi video-video nanti beratnya berapa nanti tak kirimi video satu persatu bisa sering oke nah teman-teman eh bagi teman-teman yang tertarik eh Bapak Briao itu orangnya sangat ramah tentunya bertanggung jawab ganteng juga hahaha gendut mas gendut mas glek lah hahaha yang pasti eh sapinya tidak mengecewakan enggak rekayasa apa adanya enggak apa adanya enggak mau di edit mengedit enggak apa adanya lah iya sekarang bakulan kita cari yang barokah mas iya kenapa kita kok yang barokah kalau seandainya aku ambil untung banyak-banyak hanya satu kali mas ambilnya iya kan kita kalau bisa itu jaga siratoromi enggak hanya jualan sapi doang mas bentuk bentar nah demikian teman-teman semuanya eh kami dari eh kru cap farming berada di kandang Bapak Briao alamatnya di alamatnya di Melinting Banyurjo Tempel Sleman daerah istimewa Yogyakarta ya bagi teman-teman yang eh tertarik atau terinspirasi kepada Bapak Briao atau maupun mau belajar monggo siap 24 jam siap 24 jam siap 24 jam mau ngopi melodi yang merokok merokok bisa bapak sendiri bapak sendiri oke pokoknya salam seduluran saklawase amin oke teman-teman semuanya sampai jumpa di kesempatan yang lain dada matang terima kasih